BISNIS STARTUP Bersama kami di Market Corner Terima kasih sudah diundang Mau berbagikan dengan kami Tentang pengalamannya di Prilo Prilo ini marketplace Bukannya e-retail ya Bukan marketplace Dan ini umurnya masih tergolong mudah Cukup mudah Kita launch di November 2015 Dan sekarang itu sudah 2 tahun lebih berjalan Ini kecenderungannya seperti apa Di dalam bisnis marketplace ini Sangat berkembang sih Pada dasarnya bisnis e-commerce Secara umum sedang sangat berkembang semuanya Jadi saya bilang ya sedang sangat baik sih Oke, sangat baik Artinya kan gini Kalau orang berbisnis awalnya itu Kalau Jack Ma bilang Ini besok mungkin harinya sulit Besok juga mungkin lebih sulit lagi Artinya dalam perkembangan bisnis Itu ada tantangannya di awal Gitu kan Setelah nanti beberapa waktu ke depannya Baru terlihat bahwa ini grow up Atau mungkin ada hal yang harus diperbaiki Nah dalam 2 tahun ini Ini apakah masih dalam periode tantangan Atau sebetulnya sudah kelihatan growth-nya itu Jadi grow-nya dari awal juga sudah ada Dari awal? Ya, dan cukup baik Cuma mungkin 2 tahun awal memang saat-saat Kita menyusun si sistemnya sendiri Kita launch dengan sistem jual-beli barang bekas Amat berkualitas Barang pre-love lah istilahnya Maka namanya pre-love Terus kemudian kita kembangkan juga untuk Sistem sewa Jadi mulai dari sewa barang bayi Sewa buku, mobil juga bisa Oh itu ada juga ya? Ada juga ya Dan juga ke just tip Gasa titip Jadi kita tuh pengembangan bisnis kita Berasal dari segmen user kita Sebagian user kita adalah perempuan milenial Oh oke, itu memang sudah segmented seperti itu ya? Ya, kita lihat tadi Padahal saya juga tadi lihat-lihat loh Iya, tertarik juga gak nih? Saya juga masih milenial juga Iya, percaya lah dari Ini kelihatan lah masih muda ya Oke Iya, jadi seperti itu sih Jadi tiap kali kita mengembangkan Apa ya, bisnis Intinya kita selalu lihat user kita Kita selalu ada kayak user testing Kita interview user Apa yang kita kebutuhkan Kita lihat perilakunya Dari sana sih kita kembangkan Dari yang marketplace jual-beli Menjadi sewa dan just tip juga Karena dari user itu juga gitu Kebutuhan user Francisca, maaf, masih di bawah 30 ya Iya Masih di bawah 30 dan berani untuk Masuk ke bisnis yang sebetulnya Ini juga sebetulnya sudah Banyak kan marketplace gitu kan Yang sudah eksis Ya Seperti itu Apa yang membuat Francisca Mau masuk ke bisnis itu? Pada dasarnya dari awal Saya memang ada ketertarikan dengan dunia IT ya Oke Jadi saya waktu kuliah dulu di ITB Informatika Terus saya juga pernah punya perusahaan Medical Technologies di US waktu itu Cuma semuanya saya lakukan selalu di bidang softwarenya Di bidang IT Background saya software developer Jadi saya programmer gitu Terus kemudian saya lihat E-commerce ini kan Pada tahun itu juga sedang sangat hot gitu Yang perkembangannya Oke Yang penting kita bisa menemukan segmen yang cukup spesifik Sehingga marketnya pun walaupun padat Tapi kalau bisa ditemukan segmen yang spesifik Dengan user yang sesuai Itu tetap bisa gitu Oh gitu ya Dan kemudian akhirnya mencoba untuk membuat pre-law ini Iya benar Oke ini pada saat itu sendiri saja membangun softwarenya atau sebetulnya Barang-barang teman lah ya Ada beberapa teman Kalau buat startup kalau sendirian nggak bakal kuat sih Nggak bakal kuat Iya Teman-teman kebanyakan dari ITB juga sih Dari ITB Jadi Kawan-kawan kuliah dulu Iya benar Sekelas, adik kelas itu biasanya Oke Tapi ini paling tidak Francisca ini adalah Apa? Menjawab hasil survei Mengatakan bahwa Tadi apa? Teknologi, matematika, dan sain Kebanyakan dikuasai sama Laki-laki ini Ini contoh yang berbeda ternyata ya Oke Francisca kita akan sambung ini nanti di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Market Corner masih akan kembali Terima kasih